Pendekar Naga dan Harimau Jilid 31 Menjelang tengah malam, Im Ye Ao muncul di keretanya dan memberikan beberapa Buah totokan yang membuat Ting Hun Giok lemah saan tak dapat menggerakkan tubuhnya Tapi jalan darah ahiatnya tidak ditotok sehingga gadis itu masih tetap bisa berbicara Kau masih belum percaya kepada kutanya gadis itu Sahut Im Ye Ao dingin, tidak akan pernah Kau tawanan kami dan harus kami jaga sebaik-baiknya Sebab sudah terbukti maksud jahatmu di matu air tadi Kau berusaha melemahkan hatiku untuk mencari kesempatan kabur Dan hatimu benar-benar menjadi lemah Sudah lama aku tidak mempunyai hati Ting Hun Giok tertawa mendengar jawaban yang aneh dan dibuat-buat itu Yang ingin kedengaran seseram mungkin tapi malahan mirip lawakan Suara tertawanya berhenti ketika Im Ye Ao membentak Jangan tertawa seperti kuntilanak Ku penggal lehermu nanti Ting Hun Giok kemudian memejamkan matanya untuk tidur Dan sesaat lamanya Im Ye Ao masih memandangi wajah yang terlelap itu dengan daya pesona yang tak terlukiskan Namun kemudian ia menggoyangkan kepalanya keras-keras untuk mengusir semua angan-angan cengeng itu dari pikirannya Ketika Ting Hun Giok terlelap dalam mimpi dan tidak tahu berapa lama ia sudah tertidur Tiba-tibalah merasa ada seseorang yang menindih tubuhnya Dan ada hembusan napas seperti napas kerbau yang sedang menarik bajak di sawah menghembus-hembus di wajahnya Dan sepasang tangan menggerayangi pakaiannya untuk berusaha melepaskan pakaiannya tentu saja Ting Hun Giok terkejut Bukan kepalang, lah hendak meronta tapi tubuhnya masih tak dapat bergerak karena tertotok Sementara terdengar bayangan hitam yang menindihnya itu berkata disela-sela dulu napasnya Jangan melawan, kau hanyalah sok alim Kalau kau mau dengan Im Lotua di tepi matu air itu, tentu kau juga harus mau denganku Jangan berteriak supaya tidak ku cekik mampus kau Ting Hun Giok mengenal suara itu, suara Pui In Bun, orang yang paling dibencinya di antara anggota rombongan orang-orang Kui Kiong itu Maka tak peduli ancaman Pui In Bun, Ting Hun Giok menjerit sekeras-kerasnya Pui In Bun terkejut Jarinya baru saja bergerak hendak menotok jalan darah ahiat di tubuh gadis itu Tau-tau mulut si gadis sudah lebih dulu terbuka dan mengeluarkan teriakan keras itu Dan kesialan buat Pui In Bun yang berikutnya pun muncul Sesosok tubuh hitam bagaikan bayangan setan tiba-tiba muncul di pintu kereta Dan dengan sekali ulur maka tubuh Pui In Bun itu pun tercengkeram tengkuknya seperti seekor anak kucing saja Detik berikutnya tubuh Pui In Bun sudah terbanting keras di tanah yang berbatu-batu Sehinggalah menyeringai kesakitan karena punggungnya sakit Lalu dengan muka merah padamlah meloncat bangun sambil menghunus pedangnya Namun wajahnya itu berubah menjadi pucat ketika terdengar suara dingin Bagus, kau sudah menghunus pedangmu dan dengan demikian kita akan bertarung sampai mati Ternyata imbiya olah yang membanting Pui In Bun tadi Dan kini orang bermuka dingin letupun sudah siap dengan pedang di tangannya Bagaimanapun marahnya Pui In Bun, namun, lah tidak berani melayani tantangan dual imbiya olah itu Ia tahu dirinya akan mati dan ia terlalu takut untuk itu Masih banyak kesenangan duniawi yang belum puas dirasakannya dan ia tidak mau mati sekarang Karena itu dia pun cepat-cepat menyarungkan pedangnya Sehingga imbiya olah berteriak, kenapakah simpan pedangmu? Bukankah kau sudah berani melanggar pesan Toa Suheng agar tidak mengganggu gadis itu Sehingga kau pun tentunya berani menanggung segala akibatnya? Ayo cabut pedangmu dan berkelahi dengan aku Tidak sahut Pui In Bun dengan menebalkan mukanya Kau pengecut Wajah Pui In Bun semurat merah Namun dijawabnya dengan bandel Aku lebih suka menjadi pengecut yang hidup daripada pemberani yang mampus Bangsat keturunan kura-kura Demi melanjutkan umurnya apa boleh buat Pui In Bun harus menahan caci maki itu Tanpa menjawab sepatah kata pun Ia segera membalikan badan akan meninggalkan kereta itu Tapi imbiya olah tidak membiarkannya Lebih dulu disarungkannya pedangnya dan dengan tangan kirilah menyentakan pundak Pui In Bun Dari belakang sehingga tubuh si Jeho Acat itu terputar Lalu tangan kanan imbiya olah terayun berulang kali dengan cepatnya untuk menggampar muka Pui In Bun Sampai muka itu setengah wancur Pui In Bun sama sekali tidak berani membalas Itu sebagai hukumanmu karena kau telah melanggar perintahku Kata imbiya olah sambil mendorong tubuh Pui In Bun sehingga terhuyung-huyung dengan kepala pusing Juga peringatan untuk yang lain-lainnya Lain kali hukumannya adalah penggal kepala Semua anggota rombongan sudah terbangun pula karena terjadinya ribut-ribut itu Namun tak seorang pun berani campur supaya kepala mereka tetap aman bertengger di leher mereka Bahkan inkop yang adik kandung imbiya olah itu memilih lebih baik bungkam saja Tapi Pui In Bun yang sudah kehabisan kesabaran itu berteriak marah Kau keterlaluan, Im Lotoa, kau kangkangi sendiri perempuan itu tanpa mempedulikan teman Temanmu Dengan alasan bahwa suhengmu membutuhkan perempuan itu maka kau larang siapa saja mendekatinya Tapi kau sendiri di mata air telah memangsanya dan Pul interpental ketika sebuah jotosan imbiya olah yang penuh kemarahan menghantam wajahnya dan meremukan hidungnya Dan dalam puncak kemarahannya maka tak terkendali lagi imbiya olah mengungkapkan isi hatinya sendiri Sekali lagi mulutmu berani menista gadis itu, ku penggal kepalamu juga siapa saja yang melakukannya hal yang sama Di dalam kereta, meskipun dalam keadaan tak bisa bergerak, TLN Gehun Giok menjadi sangat terharu mendengar ucapan imbiya olah itu Kali inilah tidak lagi berusaha menekan rasa harunya, dan merasa tidak perlu lagi menyembunyikan gejolak perasaannya Dibiarkannya air matanya meleleh deras di wajahnya Seorang penjahat besar seperti imbiya olah ternyata semakin dekat dengan hatinya Ia seperti seorang anak yang hampir tenggelam di lautan, hampir putus asa namun Pui inbun terpental ketika sebuah jotosan imbiya olah yang penuh kemarahan menghantam wajahnya dan meremukan hidungnya Tiba-tiba melihat setitik harapan untuk kembali mencapai daratan dan lapun menggapai dengan perasaan penuh harapan Bercampur takut kalau-kalau daratan yang dilihatnya itu hanya bayangan semubalka Dan terkutuklah siapapun yang mematikan harapannya dengan alasan yang berlandaskan ayat-ayat agamawi sekalipun Ketika itu ketegangan di luar kereta itu sudah agak mengendor Pui inbun tidak berani membantah sepatah katapun lagi Apalagi ketika imbiya olah mengancam dengan suara yang bersungguh-sungguh Bukan saja kepada Pui inbun tetapi kepada semua anggota rombongan Ingat, lain kali tidak ada peringatan lagi Langsung kebunuh, melawan atau tidak melawan, bersenjata atau tidak bersenjata Beberapa kepala mengangguk-angguk, dan keadaan pun meredah Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan Pui inbun memakai sebuah caping yang tepinya diberi tudung kain tipis untuk menyembunyikan wajahnya yang babak belur Itu Ia tidak berani lagi melirik kepada Ting Hun Giok Sebab kalau ia melihat kecantikan gadis itu tanpa bisa memilikinya, malah membuat penasaran saja Selama perjalanan beberapa hari menuju ke Kui Giong itu, Ting Hun Giok benar-benar tidak berkesempatan sedikitpun untuk melarikan diri Dan pasrah saja akan nasibnya yang kabarnya diminum darahnya mentah-mentah oleh Suheng Im Ye Ao yang bernama Leong Pek Ji untuk memperkuat ilmunya itu Semakin dekat ke Kui Giong, semakin murunglah Ting Hun Giok, begitu pula Im Ye Ao sendiri Perasaan sedih Im Ye Ao ini tidak pernah dirasakannya ketika dia dulu mengantarkan berpuluh-puluh gadis kepada Suhengnya untuk dihisap darahnya Selama perjalanan itu pula Ting Hun Giok semakin memahami Im Ye Ao, dan semakin bersimpati Meskipun Im Ye Ao sendiri selalu menyembunyikan perasaannya sendiri dengan care bersikap segarang mungkin, membentak-bentak dan bahkan bersikap seakan-akan benar-benar hendak berbuat jahat kepada Ting Hun Giok Namun nyatanya seujung rambut punlah tidak mengganggu gadis itu, menjerat dengan tali-tali batin yang halus dan mula-mula tak terasa tetapi semakin lama semakin tebal sehingga sulit untuk diputuskan Ia penjahat yang dikutuk masyarakat, tapi hanya gadis itulah yang bersikap kepadanya sebagaimana terhadap sesama manusia yang sederajat Suatu sikap dan perhatian yang sebenarnya amat didambakannya, Sujaklah masih kecil, Sujaklah selalu ditinggal menjudi oleh ayahnya dan ditinggal bekerja oleh ibunya Kini ia sudah mendapatkannya, tapi aneh bahwa dia juga berusaha mati-matian untuk mengingkarinya sendiri Ketika perjalanan mendekati kota Lenghi, maka rombongan itu berbelok masuk ke sebuah jalan sempit yang diapit hutan, meninggalkan jalan raya yang menjuk kota Lenghi Tanpa disadari oleh rombongan itu, sujak mereka keluar dari kota sebelumnya maka mereka sudah dikuntit oleh seseorang yang bertubuh tinggi tegap dan memakai tudung Bambu yang lebar Dialah sebonhem, anak muda dari Hoasan P yang selama beberapa hari ini dengan susah payah mencoba melacak jejak gadis yang diculik di kota tiangsan itu Selain ingin membersihkan namanya sendiri dari tuduhan sebagai penjahat pemetik bunga, rupanya sebonhem juga tidak bisa melupakan gadis itu sehingga ia bertekad untuk menemukannya, mendahulukan dari membalaskan sakit hati ayahnya Ia berharap jika penculik gadis itu bisa ditemukan maka sakit hati ayahnya pun bisa dibalas, sebab mereka berasal dari komplotan yang sama Tadi ketika sebonhem duduk minum di sebuah kedai pinggir jalan yang tanpa dinding, dia melihat ada serombongan orang berkuda mengawal sebuah kereta tertutup Tadinya ia tidak tertarik melihat rombongan itu, namun ketika melihat sebuah kepala menjenguk dari dalam kereta tertutup itu berdesirlah hati sebonhem Sebab kepala itu adalah kepala tinghun giyok si gadis yang diculik dan sedang dilacak jejaknya itu Sesaat berkobar semangat sebonhem ingin menunjukkan kepahlawanannya dengan membabat habis rombongan orang-orang itu dan membebaskan si gadis Bukankah itu perbuatan gegabah semacam itu bisa membuat nyawanya amblas percuma? Dia ingat kejadian di tiangan di mana kepandainya yang dianggapnya sudah tinggi untuk mengangkat nama itu, ternyata masih banyak saingannya di rimba persilatan yang keras Seorang bu gong hwes hiyo yang bukan termasuk jago tertinggi pun ternyata hampir saja mengalahkannya, dan kinilah belum tahu sampai di mana kepandainya dari rombongan penculik yang mengawal kereta itu Dan untunglah sebonhem mengambil keputusan itu, sebab andai katalah nekat menerjang, maka sesungguhnya tui hun hok im kok saja paling-paling baru dapat diimbanginya, belum lain-lainnya Memang baru sebegitulah taraf kepandainya Dari kejauhan sebonhem melihat rombongan itu berbelok masuk ke sebuah hutan, maka sebonhem pun turut menyelinap ke hutan tapi dari sebelah lain Dan baru saja ia maju beberapa langkah menerobos pepohonan, sebuah senjata rahasia tiba-tiba menyambarnya dengan kecepatan tinggi Untung sebonhem cukup tangkas menggunakan gerakan hang-hang tiam tau, burung hang menganggukan kepala, untuk menunduk sehingga senjata rahasia itu hanya menghantam sebuah pohon di dekatnya Ketika melirik, maka dilihatnya senjata rahasia itu adalah jenis toh kuting, paku penembus tulang, yang nampaknya bobotnya cukup mantap dan terbuat dari baja asia Itulah senjata rahasia yang harus dilemparkan oleh seseorang yang bertenaga cukup besar Sesaat lamanya sebonhem tetap berjongkok di dalam semak-semak sambil matanya disapukan, kesekelilingnya untuk melihat dari mana datangnya sergapan gelap tadi Sunyi, yang nampak hanyalah pepohonan-pepohonan besar yang begitu rapat daunnya sehingga mampu menutupi sinar seng surya di tengah hari bolong itu Untuk memancing, keluarnya si pembokong itu, sebonhem pura-pura menampakkan sebagian tubuhnya namun dengan kewaspadaan yang tinggi sambil menajamkan pendengarannya setajam-tajamnya Betul juga, dengan suara berdesing kembali sebatang toh kuting menyambarnya Kali ini sebonhem berhasil menggerakkan tangannya begitu cepat sehingga tahu-tahu paku baja itu sudah terjepit di antara dua jari tangan kirinya Tapi kali ini sebonhem mengeluarkan teriakan tertahan seakan-akan ia benar-benar terkena oleh paku itu danlah membanting tubuhnya ke semak-semak sehingga menimbulkan suara gemeresak Pancingan sebonhem kali ini berhasil Si pelempar toh kuting itu rupanya menduga bahwa lemparannya yang kedua itu telah mengenai sasaran, maka dia pun melayang turun dari atas sebatang pohon berdaun rimbun Ia adalah seorang lelaki bertubuh pendek dan berbadan gempal, nampak kuat sekali, dan pakaiannya yang berwarna hijau daun itu membuat dia tidak nampak jika Bersembunyi di atas pohon berdaun lebat, tangannya memegang sebatang ganda bergerigi, sementara di pinggangnya ada kantong kulit yang agaknya merupakan wadah paku-paku bajanya tadi Dengan langkah yang santai ia mendekati ke arah tubuh sebonhem yang terbaring itu, ia sudah yakin sebagian besar bahwa korbannya itu tentu mati terkena pakunya, paling tidak luka parah Namun begitu tinggal selangkah dari tubuh sebonhem, ia merasa ada sesuatu yang kurang beres karena tidak melihat setetes darah pun tercecer di situ ataupun di tubuh sebonhem Ia sadar akan bahaya tapi terlambat Sebonhem telah bangkit secepat kilat dan pedangnya tahu-tahu sudah terbenam di dada kiri orang itu tepat di jantungnya Orang itu membelalak, pandangan matanya semakin redup dan akhirnya padam sama akali, tubuhnya pun terkulai dengan sebuah luka telak di jantungnya Itulah kera kerja sebonhem yang diamuk dendam akan kematian ayahnya, keras dan tak kenal ampun, bahkan ia Tidak tahu orang yang baru saja dibunuhnya itu dari pihak mana, pokoknya karena orang itu sudah menyerang lebih dulu maka ia merasa berhak untuk membalasnya Apa boleh buat, desis sebonhem sambil membersihkan pedangnya dengan dedaunan dan menyarungkan kembali Hutan ini agaknya menyimpan suatu rahasia yang mungkin ada kaitannya dengan komplotan pembunuh ayahku Dan aku harus berhasil menyelidikinya tanpa banyak keributan Karena itu orang itu terpaksa harus aku bereskan Untuk langkah-langkah selanjutnya, sebonhem sadar bahwa hutan itu ternyata dijaga Sehingga dia tidak bisa berjalan seenaknya saja Hutan biasanya merupakan tempat yang bebas, tempat orang-orang boleh keluar masuk semaunya Namun jika sebuah hutan dijaga maka agaknya memang ada sesuatu yang patut disembunyikan di hutan ini Inilah yang membuat perhatian sebonhem tertarik Sangat kebetulan kalau aku bisa menjumpai sarang gerombolan itu, desis sebonhem dalam hati Maka dia pun merayap dengan amat hati-hati setapak demi setapak sambil mempertajam pendengarannya Di atas beberapa pohon memang terdengar suara napas manusia Menandakan di atas dahan-dahan itu ada orang yang bertengger mengawasi keadaan Hal itu membuat sebonhem makin berhati-hati Untunglah hutan itu cukup gelap karena rimbunnya dedaunan di atasnya Sehingga sebonhem dapat merayap maju setapak demi setapak Penjagaan yang paling kuat ternyata adalah di sepanjang jalur di tengah hutan yang dilewati rombongan kereta tertutup itu Di sepanjang jalur itu, di kiri kanannya, setiap beberapa langkah tentu ada orang yang menongkrong di atas pohon Yang kalau tidak dilihat dengan cermat tidak akan terlihat karena warna pakaian mereka sewarna dengan daun-daunan Bahkan ada pula yang bersembunyi di balik Pepohonan Rata-rata mereka selain membawa senjata-senjata biasa, juga membawa senjata jarak jauh seperti panah, sumpit, atau senjata-senjata rahasia dari berbagal jenis Imye Awa berkuda paling depan dengan tangan kanannya mengangkat tinggi-tinggi sebuah lengcana kecil yang terbuat dari besi Sehingga ia dan rombongannya lewat tanpa banyak ganguan Sebun him menarik nafas dalam-dalam melihat semuanya itulah tahu kini dia sudah ada di tengah-tengah sarang serigala Besar kemungkinannya tidak dapat keluar lagi dengan hidup-hidup Tapi dengan keras kepala sebun him terus merayap maju dengan hati-hati Kalaulah bisa keluar lagi dengan hidup, maka namanya akan jadi terkenal, sesuatu yang didambakannya sejak dulu Ternyata penjagaan yang ketat hanya di sepanjang jalur itu, sedangkan semakin jauh dari jalur semakin renggang penjagaannya Maka sebun him memilih untuk menjauhi jalur itu beberapa puluh tombak, lalu merayap maju dengan lebih dulu menetapkan arah, searah Dengan kereta tertutup tadi, ia masih sempat bertemu dengan beberapa penjaga yang dibabatnya tanpa ampun Dan untungnya para penjaga itu tidak begitu tinggi ilmunya sehingga sebun him dapat membereskannya tanpa ribut-ribut Bahkan sebun him kemudian menukar bajunya dengan baju salah seorang musuh yang dibunuhnya, sehingga ia berharap akan dapat bergerak lebih leluasa Suatu ketika sebun him tidak bisa maju lagi, sebab kini di depannya adalah sebuah telaga, kelihatannya telaga buatan, yang lebarnya ratusan tombak Di tengah-tengah telaga ada sebuah pulau kecil yang di atasnya ada bangunan besarnya Bangunan yang kelihatan luas, amat kokoh dan bentuknya bagus pula Antara pintu gerbang bangunan itu dengan tepian sini, dihubungkan sebuah jembatan batu yang dua tombak lebarnya, dan itulah satu-satunya jalan dari tepian ke pulau itu Jembatan itu pun dijaga amat ketat Setiap beberapa langkah ada orang-orang berbaju hijau daun Yang bertampang seram-seram dengan senjata-senjata terhunus Ketika sebun him bersembunyi di sebuah semak-semak di tepi telaga buatan itu, dilihatnya kereta tertutup yang membawa tinghun giyok dan orang-orang berkuda itu sudah sampai di tengah-tengah jembatan dan sedang menuju ke arah bangunan di tengah telaga kecil itu Orang-orang yang menjaga hutan itu banyak yang mengangguk hormat kepada orang berkuda yang paling depan, yaitu Tia Cihok Im Biao Agaknya kedudukannya cukup terhormat dalam komplotan yang bersarang di tengah telaga di tengah hutan itu Sebun him diam-diam memperhitungkan keadaan Untuk masuk ke bangunan besar, itu hanya jembatan itulah satu-satunya jalan, atau berenang, tapi kalau berenang tentu akan terlihat oleh orang-orang yang berjaga di jembatan itu, meskipun sebun him merasa mampu merenangi jarak selebar itu Tiba-tiba timbul pikiran sebun him untuk memutari telaga itu, siapa tahu di sebelah lain tidak ada Penjaga-penjaganya danlah dengan mudah dapat merenangi telaga buatan itu Dengan berlindung pada pepohonan yang rapat,lah memutar ke arah sampingi betul juga, pikirnya, kalau aku berenang dari sini maka tidak akan terlihat oleh orang-orang di jembatan itu Tapi di seberang sana yang ada hanyalah bangunan tembok yang tinggi tanpa pintu, sebab pintunya hanya ada satu yaitu yang menghadap ke jembatan tadi, dan tinggi tembok itu nampaknya amat sulit diloncati oleh orang-orang yang ilmu meringankan tubuhnya lihai sekalipun Kecuali kalau pandai ilmu biaha uye ujiyo, cecak merayap di tembok, tapi sebun him tidak bisa ilmu itu Yang penting keseberang dulu tekat sebun him sambil membuka baju dan sepatunya yang dibungkusnya jadi satu dan diikatkan di pinggangnya Soal menyusup masuk, siapa tahu di bagian bawah tembok itu ada lubang saluran air atau bahkan saluran kotoran sekalipun aku sanggup menempuhnya asal bisa membongkar komplotan itu Namun baru saja kaki sebun him masuk ke air, tiba-tiba diangkatnya kembali kaki itu dengan rasa terkejut Terasa ada sesuatu yang menggiginya dan bahkan betisnya berdarah Ketika sebun him memperhatikan ke dalam air, maka keringat dingin pun seketika mengalir di tubuhnya Karena kinilah tahu kenapa di sisi itu tidak diawasi, sebab di air telaga itu sendiri sudah ada pengawal tersendiri Untung aku memasukkan kakehku lebih dulu dan tidak langsung mencebur ke air, pikir sebun him dengan jantung yang masih berdegupan Kalau aku langsung mencebur tadi, maka yang akan sampai keseberang hanyalah tulang belulangku Di dalam air telaga itu ternyata hidup sejenis ikan berwarna putih keperak-perakan yang besarnya tidak lebih dari ibu jari Namun bergigi tajam seperti gigi gegaji, dan hidup bergerombol-gerombol di mana setiap gerombolnya mencapai jumlah ribuan ekor Mereka lah ikan buas pemakan daging makhluk hidup yang tak kenal belas kasehan, seekor Kerbau pun dapat mereka habiskan dalam sekejap metu sampai tinggal tulang belulangnya Jikalau air telaga sengaja dilepasi jenis ikan itu, rasanya memang berlebihan kalau penghuni bangunan di tengah telaga itu Masih mempercayakan penjagaan di sisi ini kepada manusia Ikankan kecil itu adalah pengawal yang jauh lebih tangguh dari orang-orang bersenjata di jembatan batu itu Sabun him terpaksa membatalkan niatnya utnuk menyeberang dengan berenang, dan lapun merasa percuma saja untuk menyelidiki dari sisi yang lain Telaga buatan itu pasti dibuat melingkari bangunan itu, dan ikan-ikan rakus bergigi tajam itu pasti ada di bagian yang manapun juga, dan mereka tidak bisa dilawan dengan ilmu silat Sabun him ingat bahwa ada tokoh-tokoh dunia persilatan yang begitu mahir ilmu meringankan tubuhnya, ginkeng, sehingga dapat melangkah di air seperti di tanah yang keras saja hanya dengan memasang dua potong papan di telapak kakinya Tapi Sabun him belum mencapai taraf itu Jadi, jalan satu-satunya untuk mencapai bangunan itu memang hanyalah jembatan batu yang dijaga itu Dengan mengendap-endap Sabun him kembali mendekati jembatan itu untuk membuat perhitungan sambil mengawasi keadaan Sementara itu, Sabun him melihat orang-orang yang datang ke bangunan di tengah telaga itu ternyata semakin lama semakin banyak Baru sajalah bertengger di atas sebatang pohon berdaul rimbun, maka dari jalur di tengah hutan itu kembali muncul sebuah rombongan yang berjumlah kira-kira 10 orang rata-rata berbadan tegap Pemimpin mereka terdiri dua orang yang naik kuda paling depan, yang seorang bertubuh besar tegap dengan tangan membawa sebuah gada berpenampang segi delapan yang terbuat dari besi Seorang lagi bertubuh ramping agak kurus dengan tangan membawa tombak berkait Ketika mereka dihadang oleh penjaga-penjaga di ujung jembatan itu, maka orang yang Membawa gada itu mengeluarkan lemcana besi yang ditunjukkan kepada penjaga-penjaga itu sambil berkata Tia PWS Yang, Gajah Berpunggung Besi, Song Hian dan Hek Liyong, Sinaga Hitam, Tio Hang Bwe dari sungai yang setiang datang memenuhi panggilan Te Liyong Hlang Chu Pemimpin para penjaga itu mengeluarkan secari kertas dari bajunya dan membaca daftar nama-nama yang tertera di situ Setelah menemukan bahwa nama kedua orang, bajak sungai yang cek yang itu tercantum dalam daftar lorang-orang yang diundang Maka mereka pun minggir dan mempersilahkan masuk Tia PWS Yang, Song Hian dan Hek Liyong, Tio Hang Bwe segera menggerakkan kudanya masing-masing untuk memasuki jembatan Diiringi anak buah mereka, namun pada saat mereka baru bergerak selangkah, tiba-tiba terdengar suara tertawa melengking di tempat itu Dah terdengar suara seseorang sebelum kelihatan wujudnya, hahaha, gajah pusuk dan naga busuk Senang juga menjumpai kalian berdua dengan batok kepala yang masih utuh Para bajak sungai yang cek yang anak buah Song Hian dan Tio Hang Bwe itu sering tak menghunus senjata mereka karena mendengar kata-kata yang seolah-olah menghina pemimpin mereka itu Tapi kedua pemimpin bajak itu kelihatannya malah tidak marah, malah kelihatan senang seperti mendengar suara seorang sahabat lama Kata Tio Hang Bwe sambil tertawa, hi, kelelawar busuk, hayo tunjukkan batang hidungmu dan jangan bersembunyi saja seperti kura-kura Baru habis ucapan Tio Hang Bwe itu sesosok tubuh berkelebat secepat kilat dan tahu-tahu di hadapan kedua pemimpin bajak itu sudah muncul Sesosok tubuh kurus berwajah pucat, bermata merah darah dan bibir yang tipis itu berwarna merah darah pula Yang mengerikan ialah adanya sepasang taring kecil di sudut-sudut bibirnya Bukan sekedar buatan untuk menakut-nakuti orang tapi benar-benar taring asli yang tumbuh dari gusinya La, memakai topi lancip berwarna hitam dan jubah hitam pula Andai kata dia muncul di malam hari, orang berpenyakit jantung pasti akan mampu seketika karena terkejut mengira dia adalah setan gentayangan Dialah Liyong Pek Ji yang berjulukan Sip Hiat Mohok, kelelawar hantu penghisap darah Antara Liyong Pek Ji, Tio Hang Bwe dan Song Hian segera terjadi percakapan yang ramai karena mereka ternyata adalah kenalan-kenalan lama Kata Liyong Pek Ji, syukurlah kalian mau datang memenuhi undangan T.Liyong Hiang Chu Memang lebih baik bergabung dengan kami dan menjadi sebuah kekuatan besar daripada kalian menjadi bajak di sungai yang cek yang yang hasilnya tidak seberapa Namun setiap kali kalian harus berhadapan dengan armada sungainya Raja Muda wilayah Sucuan, Pengseong Busan Kui Tio Hang Bwe menarik nafas dan berkata, ya, hari-hari terakhir ini kapal-kapal perang pengseong Busan Kui semakin gencar meronda daerah perairan tempat rejeki kami Sehingga rejeki kami pun seret dan banyak anak buah kami yang keluar dari gerombolan untuk mencari meta pencaharian lainnya Maka ketika kami terima ajakan T.Liyong Hiang Chu, kami pun memutuskan untuk bergabung Keputusan yang pintar, sambut Pek Ji Dulu kita juga bersama-sama bekerja di bawah T.Liyong Hiang Chu dan kemudian terbukti bahwa kekuatan kita saat itu amat ampuh untuk menandingi kekuatan Tong Wisyang dan begundal-begundalnya seperti Mah Yong, Oh Yun Kira, In Yong dan sebagainya Karena itu kita sekarang baiknya bergabung lagi agar dapat mengulangi kejayaan masa lalu kita Dan kita punya beberapa kawan baru yang tangguh, benar juga ucapan itu, kelelawar busuk, kata Song Hian Eh, ku dengar satu dua orang teman kita lainnya juga sudah bergabung denganmu lebih dulu H.W.C. Tan, Sik Peluru Api, Seng Cubok dan Seyajat, Sihantu Malam, Tong King Bun Kemana kedua bangsat itu, kenapa tidak muncul lu untuk menyambut sahabat-sahabat mereka ini? Liyong Pek Ji mengerutkan alis dan menjawab, mereka kurang beruntung Beberapa waktu yang lalu Hiang Cu menugaskan mereka menyusup ke dalam laskar pemberontak pangeran Cu Lengong dengan menyamar sebagai laskar biasa Tugas mereka ialah di medan perang harus membunuh seorang perwira mancu bernama Tong Lem Hau Tak terduga, bukan saja tugas mereka gagal, malah nyawa mereka ikut kabur meninggalkan raga Tong Lem Hau tegas Tio Hang Bwe Heran Anak itu memang hebat Di sungai Yang Cek Yang, kami berdua dengan dibantu Tong King Bun dan si setan ganas Hau Im pernah mengeroyuknya berempat Toh kami tidak berhasil mengalahkan bocah itu Ia memiliki pukulan hawa dingin yang sanggup membekukan darah, yang tak terlawan Mendengar tentang pukulan hawa dingin itu, tiba-tiba teringatlah Leong Pek Ji akan sebuah pengalamannya di sebuah desa Di mana ia berhasil menakut-nakuti penduduk untuk Setiap waktu tertentu menyerahkan korban seorang perawan untuk diisap darahnya sampai kering dan mati Namun kemudian penguasaannya atas diri penduduk desa itu berintakan dengari munculnya seorang anak muda yang berilmu tinggi Hanya dengan bertangan kosong saja maka pemuda itu sanggup melawannya dan mendesaknya Padahal ilmu Leong Pek Ji sudah termasuk tingkat tinggi di dunia persilatan Beberapa tingkat lebih tinggi dari rekan-rekannya sesama bekas Tong Chu bawahan Tel Leong Hiang Chu seperti Tio Hang Bwe, Song Hian atau Hau Im di Pak Hia Namun saat itu ia dan anak buahnya tidak berdaya melawan anak muda yang pukulannya membawa hawa amat dingin Sehingga banyak anak buahnya yang mati beku dan laseri diri terpaksa kabur demi keselamatannya Jadi yang kulawan di dekat kuburan kuno itu adalah anak muda bernama Tong Lam Hau Yang belakangan ini namanya menanjak cepat mensejajari nama besar Pak Long Leong Panglima pasukan naga terbang itu tanya Leong Pek Ji seakan-akan kepada dirinya sendiri Jadi orang itu pula lah yang beberapa kali ingin dibunuh oleh Tel Leong Hiang Chu namun gagal itu Pantas aku Hampir saja si kelelawar penghisap parah itu mengucapkan pantas aku dikalahkannya Namun kalimat itu cepat ditelannya kembali sebab ia agak malu juga di hadapan teman-teman lamanya maupun di hadapan para penjaga jembatan batu itu Cuma Tio Hang Bwe dan Song Hian sudah maklum sehingga mereka hanya bertukar senyuman saja Jadi teman-teman kita Tong King Bun dan Seng Chu Bok itu tewas oleh anak muda bernama Tong Lam Hau itu pula tanya Song Hian mengalihkan percakapan Bukan sahut Leong Pek Ji Meskipun mereka pun pernah hampir mati karena tangan Tong Lam Hau Namun menilik mayat-mayat mereka yang tinggal tulang-tulang itu Besar kemungkinan mereka mati karena dipaksa menelan racun penghancur tubuh Padahal Tong Lam Hau tidak mungkin memiliki ramuan itu meskipunlah adalah anak Tong Wish yang Racun penghancur tubuh tanya Tio Hang Bwe dan Song Hian serempak dengan wajah agak memucat Untuk merangkul agar Tio Hang Bwe dan Song Hian agar lebih setia kepada komplotannya Maka Leong Pek Ji sengaja menakut-nakuti kedua orang itu Besar dugaannya yang melakukan hal itu atas diri Tong King Bun dan Seng Chu Bok adalah Tian Leong Hiang Chu Siang Kuan Hang dan Kim Leong Hiang Chu Lim Hang Pin Salah satu dari mereka atau kedua-duanya Kau dengar tidak bahwa kedua saudara seperguruan Tio Leong Hiang Chu itu sudah muncul kembali dari persembunyian mereka selama berpuluh tahun Dan mereka mulai berkeliaran untuk mencari pengikut-pengikut Tio Leong Hiang Chu yang mereka anggap berhianat kepada Hwe Leong Pang Chu Tong Wish yang itu Termasuk kita adalah sasaran mereka Bahkan Tian Leong Hiang Chu sudah berhasil menghimpun kekuatan yang setia kepada Hwe Leong Pang Chu dan mengadakan upacara besar kebangkitan kembali Hwe Leong Pang di puncak Tio Im Hong Meskipun upacara itu gagal memilih ketua baru karena si calon ketua baru tidak hadir Namun kekuatan yang setia kepada Tong Wish yang itu sudah terhimpun rapi Dan untuk menghadapinya kita pun harus berhimpun, bukan berdiri sendiri-sendiri untuk mudah dipatahkan Tio Hang Bwe dan Song Hian mengangguk-anggukan kepalanya Ngeri juga perasaan mereka kalau mengingat bahwa nyawa mereka sedang diincar oleh pengikut-pengikut setia Hwe Leong Pang Chu yang ingin membalas dendam atas keruntuhan Hwe Leong Pang dulu Marilah segera masuk ke dalam untuk menemui Hwang Chu, ajak Leong Pek Ji kepada teman-teman lamanya itu Rupanya kedudukan Leong Pek Ji memang istimewa, bahkanlah sering disebut-sebut sebagai tangan kanannya T. Leong Hiang Chu, penguasa komplotan itu Maka ia dapat masuk begitu saja tanpa menunjukkan lencana besi itu Bahkan para pengawal jembatan batu itu memberhormat sambil menganggukan kepala mereka Apakah adik-adik seperguruanku sudah datang tanya Leong Pek Ji kepada seorang pengawal jembatan Sahut pengawal jembatan itu, sudah, Leong Tong Chu Mereka membawa titik tawanan perempuan itu? Benar, Tong Chu, dibawa dalam kereta tertutup Leong Pek Ji tertawa seram, bagus Dulu semasa mudanya Tong William selalu merintangi langkah-langkahku dan bahkan membunuh beberapa temanku Kini ia harus merasakan bagaimana pedihnya seorang ibu yang kehilangan putri satu-satunya itu Lalu Leong Pek Ji, Tio Hang Bwe, Seng Hian dan rombongan Yaltu pun melintasi jembatan batu itu dan menghilang ke dalam bangunan besar di tengah telaga itu Di pohon tempat persembunyiannya, Seng Hian diam-diam merasa bergetar jantungnya Yang ada di hadapannya itu benar-benar sebuah sarang komplotan yang penuh dengan orang-orang berilmu tinggi Dari kera mereka berbicara, agaknya Tio Kong Bwe dan Seng Hian itu sederajat dengan Leong Pek Ji Sedangkan Leong Pek Ji sendiri menurut penilaian Se Bun Hem adalah berkepandaian lebih tinggi dari dirinya sendiri Dilihat dari caranya meloncat keluar ketika menemui rombongan bajak sungai yang cek yang tadi Tapi Se Bun Hem juga merasa beruntung bahwa tepat pada saatlah menemukan sarang komplotan yang membayangi dunia persilatan itu Komplotan itu agaknya sedang mengadakan pertemuan dengan orang-orangnya yang tersebar di beberapa tempat Maka Se Bun Hem berpikir, cukup dengan menunggui ujung jembatan ini, aku akan bisa melihat siapa saja yang datang ke tempat ini Dengan demikian bisa ku ketahui kelak siapa saja orang-orang dunia persilatan yang termasuk dalam anggota komplotan ini Haha, jika hal ini bisa ku bongkar di depan umum kelak, entah akan bagaimana terkenalnya namaku Memang dari situ Se Bun Hem dapat melihat betapa satu demi satu unsur-unsur pendukung kekuatan Tel Yong Hyang Chu Berdatangan dengan menunjukkan lencana besi supaya diperbolehkan masuk ke bangunan besar itu Darah Se Bun Hem serasa mendidih ketika melihat dua orang musuh pembunuh ayahnya muncul pula Yaitu Ki U B W S O A L N G O K O U dan si paderi berpakaian mewah Sin Bok To Jin bersama beberapa teman mereka yang nampaknya juga garang-garang Tapi Se Bun Hem harus mengendalikan dirinya Ia tahu bahwa muncul di saat itu sama saja dengan membunuh diri Karena itu ditahankannya kemarahannya kuat-kuat, toh di lain waktulah masih bisa mengejar kedua orang itu Berturut-turut munculi Teng Kiao Po yang berjulukan Ang Mo Chow A Ong yang pernah dilihat Se Bun Hem di Hoa San Pai Lalu Jian Ki M Hoi Chi, si tikus terbang seribu pedang, Ki Peng Sian, dan Yang Paling mengejutkan alah ketika Se Bun Hem melihat Su Siok Chow-nya sendiri Yo Chiong Wan Salah seorang sesepuh yang sangat dihormati di Hoa San Pai dan digelari sebagai Tui Seng Kiam Pedang pemburu bintang, itu ternyata juga muncul di situ, rasanya seperti mimpi saja tapi itu adalah kenyataan Dengan gigi gemeretak menahan rasa gram, Se Bun Hem melihat bagaimana sesepuh Hoa San Pai itu mendekati para pengawal jembatan Sambil mengangkat tinggi-tinggi lencana besinya dan berseru, Tui Seng Kiam Yo Chiong Wan dari Hoa San datang memenuhi undangan Tel Yong Hyang Chu Pantas segala gerak-gerik orang-orang Hoa San Pai kami selalu dapat ditebak oleh musuh, kiranya ada musuh dalam selimut dalam perguruan kami Geram Se Bun Hem di dalam hatinya dengan kemarahan yang meluap Kalau begitu perjalanan Aoyang Su Siok, maksudnya Aoyang Seng, menuju ke timur Hoa San pun itu pun agaknya bukan jalan yang mulus licin tanpa rintangan Melihat Yo Chiong Wan, Se Bun Hem sama marahnya dengan ketika melihat QBWE Coaleng Hoa Kou serta Sin Bok HWSO tadi Sebab boleh dikatakan Yo Chiong Wan menjadi penyebab kematian ayahnya pula biarpun tidak secara langsung Dan Se Bun Hem kini mengerti pula kenapa sebelumlah dan ayahnya meninggalkan Hoa San Pai dulu Yo Chiong Wan menemuinya di pinggang gunung dan menakut-nakutinya Setelah Yo Chiong Wan, masih berdatangan pula tokoh-tokoh lainnya Dan setiap kali pula jantung Se Bun Hem bergetar karena setiap kali mereka menyebutkan nama sendiri Maka yang disebutkan itu bukannya nama kaum keroco Melainkan nama tokoh-tokoh terkenal, dari golongan lurus maupun golongan sesat Sungguh sulit dipercaya bahwa banyak tokoh yang bernama harum itu ternyata sudah menjadi anggota komplotan iblis pimpinan Tel Yong Hyang Chu ini Pikir Se Bun Hem, dunia persilatan benar-benar dalam bahaya tanpa mereka sadari Kekuatan komplotan ini Ternyata harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh, bahkan oleh perguruan-perguruan yang kuat dan beranggota banyak seperti Si O Lin Pei dan Bu Tong Pei sekalipun Ketika matahari terbenam, orang-orang yang mengalir berdatangan mulai susut, dan bahkan tidak ada lagi Kini yang dipikirkan oleh Se Bun Hem ialah Carol bagaimana ia menemukan Carol untuk menyelunduk masuk ke dalam bangunan di tengah telaga itu Berenang adalah tidak mungkin sebab dagingnya akan habis digerogoti Ikan buas itu menerjang langsung lewat jembatan itu juga tidak mungkin sebab pengawal jembatan itu ada hampir 50 orang Jumlah yang tidak terlawan olehnya sendiri, apalagi jika dari dalam bangunan muncul bala bantuan Timbul pikiran Se Bun Hem untuk membuat rakit dari batang-batang pohon di tepian itu, namun pikirah itu dibuangnya jauh-jauh Selama ia menebang pohon dan mengayam rakit itu maka jejaknya pasti akan diketahui Lebih dulu, sebab di hutan itu pun berkeliaran orang-orang dari pihak musuh Bahkan dalam gelapnya malam maka panah ataupun sumpit mereka akan lebih susah dijaga daripada kalau siang hari Mau tidak mau Se Bun Hem jadi pusing juga memikirkan bagaimana cara Naya masuk Tengah Se Bun Hem mencari akal dan malam pun semakin gelap Tiba-tiba di sisi lain dari telaga itu terdengar suitan tiga kali berturut-turut yang nampaknya merupakan suatu isyarat Kemudian terdengar pula suara tertawa yang menggelegar terbahak-bahak serta suara teriakan kesakitan entah kematian berturut-turut Keruan keadaan jadi gempar, orang-orang berlari-larian kesana kemari dengan senjata terhunus Pintu gerbang dari bangunan di tengah telaga itu pun nampak terpentang lebar dan dari dalamnya membanjir keluar orang-orang yang berbaju hijau daun Apa yang terjadi teriak seorang pengawal yang agaknya kedudukannya agak tinggi Siapa yang berani mati untuk mengadakan pengacauan di Kui Kiong, Istana Iblis, ini tanda seru Namun yang ditanya tidak bisa menjawab, sementara suitan-suitan permohonan bantuan masih terdengar di sana-sini Agaknya istana di tengah telaga buatan yang disebut Kui Kiong itu mengalami serangan dari musuh Berpencar teriak seorang yang berewokan kepada pengawal-pengawal lainnya Tumpah siapa saja yang berani mengacau Kui Kiong Saat itulah seorang berbaju hijau daun muncul mendekati ujung jembatan itu dengan langkah terhuyung-huyung dan tangan kirinya mendekat dadanya yang berdarah Tangan kanannya membawa tombak namun hanya diseretnya saja, seakan tenaga untuk mengangkatnya pun sudah tidak ada lagi Siapa kau bentak pengawal berewokan? Itu, Cius M dari kelompok 11, sahut orang yang luka itu Cepat bantu teman-teman di sisi utara, musuh hamat tangguh Biasanya orang-orang dari Kui Kiong malang melintang dan main bunuh semaunya tanpa ada yang kuasa mencegahnya Maka marahlah pemimpin berewokan itu mendengar ada pihak lain yang berani menyerbu seorangnya Geramnya, ada orang-orang bosan hidup agaknya Berapa ribu jumlah mereka sehingga kailan sampai minta bala bantuan? Hanya seorang, sahut orang yang bernama Cius M itu Keruan orang-orang Kui Kiong yang berkerungun di mulut jembatan itu terkejut bukan kepalang mendengar jawaban di luar dugaan itu Hanya seorang dan mampu memaksa kalian yang puluhan orang ini untuk bersuit-suit minta bantuan? Dia itu iblis atau malaikat? Atau manusia bertangan enam dan berkepala tiga? Bukan, dia hanya manusia yang berkepala satu dan bertangan dua Tapi kebetulan manusia itu bernama Siang Kuan Hong Nama itu memang bagaikan seratus halilintar yang meledak bersama di pinggir kuping orang-orang Kui Kiong itu Biasanya mereka membuat gentar orang lain dengan kegarangan mereka Tapi kini mereka lah yang menggigil mendengar disebutnya nama Siang Kuan Hong Itu itulah sebuah nama yang jauh lebih menakutkan daripada iblis manapun juga Adik seperguruan ketiga dari mendiang HWL Leong Pang Chu yang menjadi musuh bebu yutan Te Leong Hiang Chu Dan karenanya juga menjadi musuh Kui Kiong Sesaat orang itu kebingungan harus berbuat bagaimana menghadapi Siang Kuan Hong Akhirnya lah mengambil keputusan Semuanya ikut akui betapapun saktinya Siang Kuan Hong Jumlah kita yang amat banyak akan memengaruhinya pula Dan kau Chi Yusen masuk untuk memanggil para Tong Chu Kalau perlu Hiang Chu sendiri untuk menghadapi Siang Kuan Hong Baiki sahut Chi Yusen Sementara itu orang berwok dan anak buahnya segera berlari-lari menuju ke arah suara pertempuran itu Biarpun hati gentar harus menghadapi Siang Kuan Hong Tapi jika tidak melawan malah akan lebih payah lagi sebab mereka akan menghadapi hukuman yang mengerikan Yang bakal dijatuhkan oleh Te Leong Hiang Chu Melawan Siang Kuan Hong mungkin akan mati tapi secara langsung dan hanya dengan sedikit penderitaan Sedang mati karena dihukum oleh Te Leong Hiang Chu akan lebih dulu mengalami penderitaan yang belum pernah terbayangkan Sementara itu, Se Bun Hem melihat orang yang terhuyung-huyung itu menuju ke pintu gebang Maka ia pun mendapat akal Cepat-cepat ia meloncat turun dan mendekati orang itu Karena baju Se Bun Hem masih baju yang diambilnya dari salah seorang korbannya tadi Yaitu baju berwarna hijau daun yang Merupakan seragam Kui Kiong Maka ia tidak dicurigai Sambil tertawa Se Bun Hem mendekati Chiyu Sem sambil menyapa Chiyu to aku, kau terluka Mari aku antar ke dalam Aku bisa berjalan sendiri bentak Chiyu Sem angkuh Melihat Se Bun Hem maka Chiyu Sem mengira bahwa anak muda itu adalah seorang anggota rendahan yang belum dikenalnya agar cepat meningkat kedudukannya Karena itu Chiyu Sem bersikap seangkuh mungkin Kalau tidak ingat dirinya ingin masuk ke sarang komplotan itu Ingin rasanya Se Bun Hem mendorong penjahat rendahan itu masuk ke telaga Supaya menjadi umpan ikan-ikan buas itu Tapi Se Bun Hem tidak melakukannya Dia membutuhkan orang itu sebagai kendaraan untuk masuk ke Kui Kiong Kata Se Bun Hem sambil menyengir lagi Kalau begitu, maafkan aku Aku hanya ingin menemani Chiyu to aku Sebenarnya eh, sebenarnya bagaimana asal mulanya kejadian? Sahut Chiyu Sem membual Meskipun iblis yang bernama Siang Kuan Hang itu sakti luar biasa Sebenarnya aku tidak gentar Tapi dia menyerangku dari belakang dengan licik Tentu saja aku tidak sempat bersiap Padahal kau tahu siapa diriku? Aku belum pernah mendengar riwayat Chiyu to aku Tetapi tentu hebat sekali juga To aku mau menceritakannya kepadaku Se Bun Hem berusaha menyenangkan hati orang itu Sambil berjalan di sampingnya untuk menuju ke pintu gerbang Senang hati Chiyu Sem mendengarnya Dan sambil berjalan dia pun mulai bercerita Bagaimana seekor harimau yang sebesar kerbau Ia pegang ekornya dan ia putar-putarkan Lalu dibenturkan ke sebuah pohon Sehingga pohonnya roboh dan sekaligus harimau itu pecah kepalanya Lalu bagaimana ia pernah menerjang Hujan panah musuh dengan memutar goloknya Sampai kesiur anginnya saja sanggup menghalau datangnya panah Se Bun Hem mendengarkannya sambil berjalan dan Sekali-sekali berseru penuh kekaguman Meskipun dalam hatinya lah tidak percaya sedikitpun Mereka tiba di pintu gerbang Ketika Se Bun Hem menengadah Tampaklah dua huruf besar berwarna merah darah Terukir di atas pintu gerbang yang tebal itu Bertuliskan Kui Kiong Karena Chiyu Sem memang kenal dengan salah seorang penjaga pintu gerbang itu Maka dia pun diizinkan masuk Dan se Bun Hem yang berseragam sama dengan orang-orang Kui Kiong Itu pun ikut masuk saja dengan gaya yang wajar Bagaimana dengan pengacau itu Tanya salah seorang penjaga gerbang Sudah dapat diatasi atau belum? Pengacau itu benar-benar lihai Sahut Chiyu Sen Ia sanggup menahan sepuluh jurus ilmu tombaku Dan bahkan karena kelengahanku sendiri Maka aku kena dilukai olehnya Saat ini Beng To Ako sedang memimpin orang untuk mengusir pengacau itu Aku sendiri akan menemui Tabib Hin untuk minta obat luka Baik, cepatlah Biar aku antar Chiyu To Ako Kata Se Bun Hem Ketika melihat Chiyu Sem hampir saja mengucapkan keberatannya Maka Se Bun Hem pun buru-buru mengungkit kelemahan Chiyu Sem yang gila pujian itu Memang Chiyu To Ako telah bertempur dengan gagah perkasa La patut menjadi contoh bagi kita semua Setelah berada di balik pintu gerbang itu Maka Se Bun Hem pun tercengang melihat betapa indah dan besarnya sarang komplotan Kui Kiong itu Tadinya La mengira sebagai sarang komplotan tentu akan kotor dan acak-acakan Namun ternyata sebaliknya Hanya saja, suasana seram terasa di bangunan yang besar itu Mereka menuju ke tempat Tabib yang dipanggil Hin Sin Se He itu Sebuah pojokan yang tak berarti terjepit di kemegahan bangunan itu Ketika pintu diketuk dan dibuka kapun oleh seorang tua yang agak bungkuk Maka Se Bun Hem tak dapat lagi menahan luapan kebenciannya kepada orang-orang Kui Kiong yang membunuh ayahnya itu Tubuh Ciusen, tiba-tiba didorongnya dengan keras sampai jatuh terjerembab di dalam ruangan itu Dan Se Bun Hem sendiri, segera meloncat masuk, menutupkan kembali pintunya dan menghunus pedang Keruan Ciusen terkejut sedang Tabib tua itu menggigil ketakutan Siah, siapa kau tanya Ciusen? Sahut Se Bun Hem dingin, Se Bun Hem putra Se Bun Siang dari Hoa Sanpei Aku diutus Giam Loong, Raja Aherat, untuk mencabut nyawa orang Kui Kiong sebanyak-banyaknya Ciusen terkejut dan sadar bahwa orang yang menyamar sebagai anak buah itu ternyata adalah musuh yang menyelingap masuk Dengan gerakan yang cukup cepatlah mengangkat tombaknya dan hendak menyerang Tapi gerakan itu terlalu lambat lagi Se Bun Hem yang tengah murka itu Ujung pedangnya bergerak lebih cepat dan mengakhiri hidup Ciusen Tabib tua itu gemetar, dan menilik sikapnya dia agak tidak mengerti ilmu silat sedikitpun Ketika Se Bun Hem melangkah mendekatinya Dengan gerakan yang cukup cepatlah mengangkat tombaknya dan hendak menyerang Tapi gerakan itu terlalu lambat lagi Se Bun Hem yang tengah murka itu Maka ia cepat-cepat berlutut sambil meratap Jangan bunuh aku, meskipun aku berada di Kui Kiong Tetapi aku hanya dipaksa, dipaksa bekerja untuk mereka Aku bukan bagian dari mereka Baik, aku tidak akan membunuhmu Tapi kau harus menjawab apa saja yang ku tanya Gertak Se Bun Hem Baik, baik, tapi bagaimana kalau yang Tuan tanyakan itu tidak ku ketahui? Asal kau memang benar-benar tidak tahu Aku tidak akan memaksamu bertanggung jawab Apakah pemimpin Kui Kiong yang dipanggil dengan sebutan Teliong Hyang Chu itu ada di sini dan di mana tempatnya? Aku tidak tahu kapan Teliong Hyang Chu di sini atau tidak Semua anak buah pun tidak tahu Bahkan Leong Tong Chu yang paling dekat dengan Teliong Hyang Chu itu Ia muncul kapan ingin muncul dan menghilang Kapan ingin menghilang, entah bagaimana caranya Se Bun Hem mengangguk percaya, tabib tua itu kelihatannya bersungguh-sungguh Tanyanya lagi, kenapa Teliong Hyang Chu mengumpulkan tokoh-tokoh tangguh sebanyak itu apakah akan mengadakan gerakan besar? Tidak tahu, benar-benar tidak tahu Masih banyak lagi pertanyaan yang dijawab dengan tidak tahu oleh tabib itu Yang dijawab dengan memuaskan paling-paling hanyalah letak tempat-tempat tertentu di lingkungan Kui Kiong itu Agaknya tabib itu tidak pernah melangkah keluar dari Kui Kiong dan urusan di luaranlah tidak tahu sama sekali Betapapun tidak puasnya Se Bun Hem, tapi ia tidak bisa memaksa tabib itu untuk memberi keterangan lebih lanjut Akhirnya ia menotok tabib itu sehingga tak bergerak dan menyembunyikan mayat Chiyu Sem Lalu keluar dari ruangan itu Ia memperhitungkan, andai kata nanti ada orang yang menemukannya dan tahu bahwa Kui Kiong sudah kesusupan musuh Ia dengan mudah akan dapat menyelamatkan diri dengan membaurkan diri di antara anak buah Kui Kiong Sebab anak buah Kui Kiong yang berjumlah ratusan orang itu Datang dari berbagai tempat dan tidak semuanya saling mengenal Kini Se Bun Hem berjalan dengan santainya sambil memanggul pedangnya Kalau bertemu dengan beberapa orang Kui Kiong lainnya maka dia hanya menyapa sembarangan saja atau sekedar menganggukan kepala dan ternyata menyapa sembarangan saja atau sekedar menganggukan kepala dan ternyata tak ada yang mencurigainya Tapi ketikalah sedang melangkah di sebuah halaman untuk mencari di mana ditawannya Ting Hun Giok Ia pun terkesiap ketika melihat dari arah depan berjalanlah dua orang ke arahnya Mereka adalah Tui Seng Kiam Yo Chiong Wan yang menjadi sesepuh Hoa San Pei itu Dan yang seorang lagi adalah Jian Kiam Hoi Chi atau tikus terbang seribu pedangki pengsian dari Jing Sia Pei Mereka adalah tokoh-tokoh golongan lurus yang entah bagaimana telah terikat masuk ke dalam Kui Kiong dan menjadi kaki tangan Tel Yong Hyang Chu Se Bun Hem merasa geram, tapi ia tahu diri bahwala Bukan tandingan salah satu dari mereka, apalagi kedua-duanya, maka ia lebih suka menyengkiri mereka yang sudah mengenali dirinya Jalan itu tidak bercabang, hanya ada sebuah pintu yang diatasnya sempat terbaca tulisan indah ruang seni Tanpa pikir panjang lagi Se Bun Hem mendorong pintu itu dan masuk ke dalamnya Di balik pintu didengarnya langkah Yo Chiong Wan dan Ki Peng Sian semakin dekat Dan celakanya mereka berhenti di depan ruangan itu Dan malah duduk di bangku batu yang terdapat di situ dan bercakap-cakap dengan asiknya Dengan demikian Se Bun Hem telah terkunci di tempatnya itu tanpa bisa keluar Sebab kalau keluar berarti akan kepergok dan itu berarti kematianlah bagiannya Kui Kiong yang menjaga ketat rahasia komplotannya itu tentu tidak akan membiarkan hidup Seseorang yang berani berkeluyuran seenaknya saja disarang mereka Dalam bingungnya, Se Bun Hem melihat di situ masih ada dua pintu lagi yang masing-masing diberi tanda ruang seni lukis Dan ruang seni patung dan daripada berdiam di situ saja tanpa bisa berkutik Sampai orang-orang yang bercakap-cakap itu pergi sendiri Maka dengan dekat Se Bun Hem menerobos ke pintu yang bertuliskan ruang seni patung itu Begitu pintu terbuka, bau yang tajam dari sejenis obat pengawet mayat Segera menerjang hidung Se Bun Hem dan membuatnya terkejut Ruangan itu cukup luas dengan beratus-ratus patung di dalamnya Namun hanya diterangi beberapa batang lilin yang sama sekali tidak sebanding dengan luasnya ruangan Sehingga suasana di situ hanya remang-remang saja Entah kenapa, bulu kuduk Se Bun Hem langsung merinding ketika berada dalam ruangan itu Danlah mulai memperhatikan patung-patung itu satu demi satu Ratusan patung itu terdiri dari macam-macam manusia dan macam-macam kegiatannya pula Semuanya seukuran manusia tepat Ada imam atau pendeta yang sedang berdoa, bersilap dengan macam-macam senjata Dan juga petani yang sedang mencangkul atau menanam padi Seragu kecil prajurit yang sedang berbaris dan sebagainya Di bagian lain Se Bun Hem menemukan serentetan patung yang membuat wajahnya menjadi merah Sebab rentetan patung itu menggambarkan urut-urutan sepasang mempelai Mulai dari bersembahyang di depan meja sembahyang Memberi hormat dan menyuguhkan teh kepada orang tua Sampai apa yang dilakukan pengantin baru di kamar tertutup Semuanya dipatungkan dengan nyaris sempurna Di deretan lain Se Bun Hem menemukan patung-patung para tokoh rimba persilatan terkemuka Dengan gaya naya masing-masing Dan di antara mereka terdapat patung Giyok Seng Tojin dari Hoasan Pai dan Hikeng Iiang dari Holan Pai Rupanya pemilik ruangan seni itu mengagumi juga paman guru Giyok Seng sehingga membuatkan sebuah patung untuknya Tapi entah kenapalah selalu mengganggu Hoasan Pai dengan memperalat Hikeng Iiang untuk mengambil Kiong Wan Ho yang sakit jiwa itu demikian Se Bun Hem Selama berkeliling di ruangan itu dan melihat patung-patung yang mirip manusia-manusia asli itu Se Bun Hem heran bahwa hidungnya selalu diganggu oleh bau yang mirip ramuan pengawet daging Seperti di rumah para pemburu Dan di beberapa bagian ia bahkan mencium bau yang agak busuk Suatu ketika, karena rasa ingin taunya maka ia memegang salah sebuah patung untuk mengetahui dari apa dibuatnya Dari keramik atau lilin atau badan lain Dan alangkah terkejutnya ia ketika tahu bahwa patung-patung itu sendiri sebenarnya adalah manusia-manusia asli yang telah diawetkan Di beberapa bagian bahkan obat pengawetnya mulai luntur dimakan waktu sehingga patungnya mulai membusuk Setabah-tabahnya hati Se Bun Hem, Mual juga rasanya menemui kenyataan itu Ini bukan ruangan seni patung tegapi ruangan mayat Ratusan patung di situ adalah mayat-mayat semuanya Hanya orang gila atau orang berjantung iblis saja yang sanggup menciptakan hasil karya sebiadab itu Dan dari sini pula Se Bun Hem tahu bahwa Tel Yong Hyang Cu Si Majikan Kui Kiong ini benar-benar penjelmaan asli dari seng iblis sendiri Dengan bulu seluruh tubuh yang bergidik dan pertu menahan rasa mual Se Bun Hem setengah sadar berlari menuju ke pintu untuk meninggalkan ruangan penuh mayat itu Rasanya ia lebih suka dibantai oleh pedang Yusyongan atau K1 pengsian daripada dalam ruangan suram dengan rantusan mayat-mayat yang tentu mati penasaran itu Pantas saja sejak tadi ia mencium bau obat pengawet bercampur bau busuknya mayat Tapi begitulah mencapai pintu, hatinya seakan-akan disiram seguci airis karena kagetnya, pintu itu terkunci dari luar dan tak dapat dibukanya Bahkan ia telah mendobraknya sekuat tenaga, tapi pintu terbuat dari kayu tebal yang pinggiran-pinggirannya dilapis besi Terjangan-terjangan se Bun Hem yang bertenaga raksasa sampai dijuluki beruang dari barat itu pun tidak membuat pintu bergeming Anak muda itu semakin panik ketika satu persatu lilin dalam ruangan itu tiba-tiba meredup sendiri sehingga ruangan itu makin gelap Dan akhirnya gelap sama sekali sehingga yang ada di depan matanya cuma warna hitam pekat tanpa setitik cahaya pun Dengan gugup se Bun Hem meraba-raba ke samping kiri, namun telapak tangannya mengenai sebentuk wajah yang dingin dari salah satu patung itu Ia menjerit tertahan dengan menarik tangannya Lalu terdengar tertawa seram di ruangan itu, dan se Bun Hem merasa di sekelilingnya tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang yang hilir mudik Dekat sekali, dengan tangan yang basah oleh keringat dinginlah mencabut pedangnya dan menyabet-nyabetkan ke sana kemari Tapi pedangnya tak menyentuh apapun di kegelapan itu, dan derap kaki itu pun masih juga terdengar dekat sekali, berpadu dengan suara tertawa seram yang tak henti-hentinya Dalam takutnya se Bun Hem menjadi nekat, teriaknya, setan alas, setan gentayangan Kau, kira aku takut kepadamu, hayo tampahkan dirimu supaya bisa kubabat lehermu Kau, kira aku takut kepadamu, hayo tampahkan dirimu supaya bisa kubabat lehermu